Orang pria lulusan Universitas Negeri di Bandung terpaksa harus mengubur impiannya untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Meski telah dinyatakan lulus calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan serangkaian tes, namun justru Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Bandung Barat meminta agar ia mengundurkan diri. Diduga masalah ini muncul karena adanya kelalaian tim panitia seleksi nasional dalam hal memperifikasi administrasi terkait ijazah yang bersangkutan. Arsalf Atra Yoga Pratama bersama sang istri keluar ruangan kantor inspektorat wilayah Bandung Barat dengan rasa kecewa. Bahkan suasana haru sempat terlihat ketika sang istri hanya terdiam dan menangis karena suaminya terpaksa harus mengubur impiannya untuk menjadi aparatur sipil negara atau PNS. Pasangan suami istri tersebut sebelumnya dipanggil dan dipertemukan dengan instansi terkait termasuk Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Wilayah Bandung Barat. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Bandung Barat menganulir sekaligus meminta Arsalf Atra untuk mengundurkan diri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Padahal pria berusia 29 tahun tersebut sudah mengikuti berbagai rangkaian tes dan dinyatakan lulus menjadi CPNS. Arsalf sempat melamar sebagai paramedik di Dinas Peternakan Bandung Barat. Lulusan Strata I Peternakan Universitas Pajajaran atau UNPAD tersebut kemudian dinyatakan lulus CPNS pada Desember 2018 lalu. Namun saat menunggu nomor induk pegawai atau NIP, Arsalf disuruh membuat surat pengunduran diri dengan alasan terganjal ijazah. Korban diminta mundur karena ijazahnya merupakan S1, sementara kuota yang dibutuhkan diploma 3. Diduga Arsalf sendiri menjadi korban kelalaian dari tim seleksi dan verifikasi karena sejak awal mengikuti serangkaian tes hingga lulus. Dinas Peternakan Bandung Barat Ya kecewa-kecewa sih, ke tim verifikasi atau itu. Membri selanjutnya akan proses hukum lebih apa lagi, Kang? Ya, lihat aja. Kan sebetulnya memang sudah lulus, dinyatakan lulus, cuman diminta untuk mengundurkan diri atau gimana? Sudah lulus, SKD, SKB sudah lulus semuanya. Samputan sudah lulus, tetapi disuruh untuk mengundurkan diri. Hal tersebut sebetulnya sangat sederhana, dimana yang bersangkutan sebetulnya salah masuk. Artinya yang seharusnya masuk di formasi D3, dimana yang bersangkutan seharusnya mempunyai ijazah D3. Tapi ini salah masuk, yang bersangkutan ternyata S1. Jadi jenjang pendidikannya memang sangat berbeda di dalam hal ini. Itu merupakan sebuah ketentuan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun pada intinya, pengumuman itu sudah terus terang saja, optimal. Baik yang disampaikan melalui mas media, maupun yang bersifat lainnya dalam hal ini. Tapi memang hal tersebut ya mungkin diantaranya ada hal-hal yang masih kurang dipahami, dimana sudah tahu bahwa itu formasinya untuk D3, tapi yang bersangkutan masih ingin seolah-olah mengikuti formasi tersebut. Usai pertemuan, Arsal bersama anggota keluarga langsung meninggalkan kantor pemerintahan kabupaten dengan rasa kecewa karena keputusan BKD untuk menganulir batal menjadi CPNS sudah mutlak. Hingga saat ini korban belum berpikir untuk menempuh jalur hukum dalam masalah ini karena masih terpukul dengan kelalaian dari tim seleksi yang sempat meluluskannya menjadi CPNS.